Mirsa selamat siang selamat jumpa kembali di channel saya indahnya berbagi kali ini saya berada di tambak garam tempat pembuatan garam air laut jadi nanti kita lihat proses pertama dari air laut hingga menjadi garam pemirsa contohnya seperti ini disini ada kincir angin ada kipas angin yang fungsinya untuk mengambil air untuk mengambil air mengisi petakan yang akan dibuat menjadi garam ini tidak usah menggunakan mesin eh cukup dengan angin alam saja ia bisa bekerja bisa lihat ini cara pekerjanya ini baling-balingnya kemudian air akan mengalir ke sini di dalamnya dia ada semacam klep yang untuk imitat air dengan tenaga angin ataupun udara jadi ini prosesnya yang pertama air akan diambil dari laut kemudian akan ditampung seperti ini pemirsa akan ditampung dipetakan seperti ini ya petakan kosong seperti ini pertamanya dia eh tanahnya ini harus diratakan dulu harus digiling menggunakan pengilingan khusus ya dengan sistem manual pemirsa yang seperti ini nah ini alat untuk pengilingan tanahnya jadi biar dasarnya nanti itu mengeras dasarnya mengeras nanti dia terkena sinar matahari air yang sudah ada ditampungan tersebut seperti ini lama-lama akan menjadi garam karena teriknya matahari kemudian air itu akan menguntalkan ini proses pembuatan garam dari air laut garam mutiara nanti prosesnya ini butuh waktu dari 5 sampai 10 hari itu akan siap panen kemudian dari satu petakan ini bisa menghasilkan sekitar 15 sampai 40 karung ini masa dari hasil satu petak ini ya satu karungnya itu ada 60 kilo satu karungnya berarti satu petak ini bisa menghasilkan enam kali empat ya enam kali empat berarti 24 ya pemirsa enam kali empat 24 ya 40-40 petak ini menghasilkan 2 ton 4 kintal 4 kintal bisa untuk prosesnya menghasilkan tutup waktu sekitar 5 sampai 10 hari dengan cuaca yang mendukung pemirsa artinya panas yang cukup tidak ada hujan ya maka dia akan menghasilkan garam seperti ini contohnya yang sudah mulai mengembang ini sudah mulai mengembang pemirsa kita lihat ini sudah proses baru tiga sampai lima hari ya baru seperti ini contohnya ya baru membentuk kecil-kecil seperti ini nanti setelah panen ini akan dijadikan sebagai bahan campuran tekstil ataupun sampo ataupun modul ataupun produk yang lainnya yang menggunakan karam air laut ini diproses sebenarnya cukup mudah tidak ada yang menggunakan alat mesin cukup dengan tenaga manusia saja tapi ada teknik ataupun cara ilmu yang tertentu untuk menghasilkan garam ya pemirsa angin ini cukup kencang jadi sangat membantu untuk petani garam ya untuk proses pengambilan airnya sangat cepat pemirsa jadi dengan lahan yang luas seperti ini ini petaninya terima kasih terima kasih terima kasih oke perhubungan terima kasih ya itu baru dua hari ini oh ini baru dua hari dua hari ini udah mulai berkembang ini pasal itu hari ya baru dua hari mengambilnya 10 hari nanti panen 14 hari panenỏang ini ya kalau panasian GB ngerpandasi tua ya cepet ya tapi nih pada saya gitu ya 10 dina eketannya anda ini tebel 10 hari kan bisa tebel kalau panasnya kuat ini proses pembuatan garam mutiara atau garam laut pemirsa lokasi berbes utara dekat pulau cumara ya ataupun namanya saw jajar pemirsa namanya babeh ini pemilik petani garam pindah lagi ke barat long giling berapa hari penggiling B kalau pengeringan sampai satu bulan pengeringan pengeringan satu bulan satu bulan baru isi air keringnya lagi tiga hari baru digelinding begitu siap-siap ini sangat bermanfaat pemirsa jadi cara pembuatan garam mutiara tidak menggunakan tenaga mesin cuman pun pakai tenaga alam ataupun manual mengambil air menggunakan kincir angin bersama tembantu tiada tidak ada biaya untuk membeli bensin ataupun solar pemirsa kita cukup dengan angin alam saja ini lahan-lahan yang dalam proses lahannya cukup luas ya penyebab ini lahannya banyak Oh iya ya bahan seles ini dikola sendiri pengirsa ini garamnya ini empat hari diambil karena tadi kan hujan hujan kemarin diambil garamnya tapi kalau